Ketum Pemuda Dayak Kalimantan Barat, Teofilus Boni soroti pernyataan Rocky Gerung. Diketahui, Rocky Gerung disorot karena diduga menghina Presiden Jokowi. Teofilus sebut, ucapan Rocky Gerung bukan halumrah, melainkan penghinaan. Perkataan Rocky Gerung dapat menciderai makna sesungguhnya dari demokrasi. Teofilus berharap, Rocky Gerung dapat diproses dan ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Ia lalu meminta kepada pihak kepolisian untuk menangkap Rocky Gerung dalam waktu dekat. Teofilus juga menyeroti ucapan Rocky yang sebut, Jokowi tawarkan nikahan ke Cina. Menurutnya, pernyataan tersebut subjektif dan Rocky Gerung tidak tahu yang sebetulnya. Terima kasih telah menonton!